Keterangan bahwa Aslo terhadap dalil permohonan penyalahgunaan Bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perlainan suara pasangan calon nomor urut 2. Satu, bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan batuan sosial beras, bahwa Aslo menyampaikan surat nomor 150-2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 2 Februari 2024 tidak registrasi dengan alasan tidak mensyarformin dan material. Dua, bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan tidak registrasi dengan alasan mensyarformin namun tidak mensyarformin dan material. Selanjutnya, bahwa Aslo menyampaikan surat nomor 4128.1-2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada pelapor. Dua, tiga, hasil tindaknya laporan berkenaan dengan Presiden Jokowi Dodo diduga melanggaran asal netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan sepanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut penelitian status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001-2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindak lanjut karena pelaporan tidak memiliki unsur pelanggaran pemilu. Empat, bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo diduga melanggaran melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi-bagi Bansos di Banten dengan sepanduk berdasarkan paslon nomor 02 bahwa Aslo profesi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindak lanjut karena pelaporan tidak memiliki unsur pelanggaran pemilu.